Halo selamat datang dari wisata channel hari ini saya mau bahas saham UNTR atau United Tractor teman-teman nah akhirnya saham ini mengalami ARB ya sementara untuk semua saham-saham yang lainnya pun mengalami ARB yang berhubungan dengan tambang teman-teman gitu ataupun minyak ya semuanya sih kayak Adaro juga United Tractor dan juga berbagai lainnya bahkan malahan yang bankingnya naik teman-teman volume transaksinya tidak terlalu banyak 8,46 miliar karena emang harga United Tractor udah lumayan mahal ya teman-teman ngomongin analisanya juga sendiri teman-teman kalau seandainya dia sampai di bawah 23.600 itu harus melakukan yang namanya cut loss ngomongin teknikalnya 100% beli titik tengahnya adalah 26.180 sekarang udah 24.800 which means langsung kebanting udah sampai ke supportnya yang kedua teman-teman titik titik taking profitnya adalah sekitar 28.000an 27.300 sampai 28.100 nah kalau selama harganya masih di atas 25.000 sih masih cukup aman ya teman-teman ya tapi kalau sampai nah kondisinya adalah ini udah sampai di bawah 25.000 harus agak hati-hati bahwa dia udah di bawah moving average 20 ya thank you semuanya yang nonton video ini jangan lupa di like, comment dan juga salam selamat datang di Rewisata Channel hari ini saya mau bahas saham UNTR atau United Tractor teman-teman nah akhirnya saham ini mengalami ARB ya sementara untuk semua saham-saham yang lainnya pun mengalami ARB yang berhubungan dengan tambang teman-teman gitu ataupun minyak ya semuanya sih kayak Adaro juga United Tractor dan juga berbagai lainnya bahkan malahan yang bankingnya naik teman-teman volume transaksinya tidak terlalu banyak 8,46 miliar karena emang harga United Tractor udah lumayan mahal ya teman-teman ngomongin analisanya juga sendiri teman-teman kalau seandainya dia sampai di bawah 23.600 sih itu harus melakukan yang namanya cut loss teman-teman ngomongin teknikannya 100% beli titik tengahnya adalah 26.180 sekarang udah 24.800 teman-teman which mean langsung kebanting udah sampai ke supportnya yang kedua teman-teman titik taking profitnya adalah sekitar 28.000an 27.300 sampai 28.100 nah kalau selama harganya masih di atas 25.000 sih masih cukup aman ya teman-teman ya tapi kalau sampai nah kondisinya adalah ini udah sampai di bawah 25.000 harus agak hati-hati bahwa dia udah di bawah moving average 20 ya thank you semuanya yang nonton video ini jangan lupa di like comment dan juga subscribe subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn